Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel keluarga petani Indra Mayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan reseki yang melimpah amin. Dengan segala aktivitasnya dan juga dibanyakan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan juga dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman seperti biasa sebelum teman-teman melihat video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Semoga teman-teman yang subscribe selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sebelumnya teman-teman jangan skip dulu video dari kami agar teman-teman bisa paham apa yang telah kami sampaikan atau kami uraikan dalam video kali ini. Nah video kali ini kita tetap membahas yaitu tentang seputar dunia pertanian, tentang tanaman padi. Nah kali ini kita akan membahas yaitu tentang hormon tanaman padi atau ZPT untuk tanaman padi atau untuk memperbanyak anakan padi kita. Nah tentunya teman-teman atau petani yang sudah terbiasa di dalam dunia pertanian tidak asing lagi dengan beberapa hormon ini. Karena hormon ini sangat familiar sekali di kalangan petani. Beberapa hormon untuk tanaman padi terutama untuk memperbanyak anakan. Nah berikut adalah hormonnya. Yang pertama adalah Adalah agrogrip dengan kandungan 40 SL atau 40 gram per liter. Nah agrogrip ini berbahan aktif yaitu asam giberlat. Sangat bagus sekali untuk masa vegetatif terutama untuk memperbanyak anakan. Nah yang kedua adalah agrogrip dengan kandungan yaitu asam giberlatnya sebesar 10%. Nah ini lebih sedikit dari yang agrogrip. Ini juga sama untuk memperbanyak anakan di masa vegetatif. Nah yang ketiga adalah trigger dengan kandungan asam giberlatnya sebesar 20%. Ini juga sering digunakan oleh para petani untuk memperbanyak anakan atau membuat padi yang tadinya kerdil menjadi tumbuh kembali atau tumbuh lagi. Nah selain ZPT yang berbahan aktif asam giberlat, ada juga yang berbahan aktif yaitu auksin untuk perakaran atau untuk akar. Nah ini juga sangat bagus sekali untuk masa vegetatif untuk pertumbuhan akar di masa-masa awal pertumbuhan padi. Nah selain dua bahan aktif ZPT tersebut, ada satu lagi yaitu sitokinin. Nah sitokinin juga sama seperti ZPT agrogiberlin ataupun auksin untuk masa pertumbuhan dan untuk pertumbuhan batang daun. Nah selain dari ketiga bahan aktif ZPT tersebut, ada satu yang sering saya gunakan di tanaman padi ataupun tanaman sayuran, yaitu flostonik. Nah flostonik ini adalah hormon untuk akar, batang, daun, dan juga sekaligus untuk bunga dan buah. Dengan bahan aktif yaitu natrium paranitrofenol, natrium ortonitrofenol, natrium nitrogualkol, dan juga ada giberlin acitnya sebesar 0,5 gram. Nah flostonik ini sama juga seperti atonik ataupun decamon. Bahan aktifnya sama dan fungsinya juga sama di tanaman. Nah ada satu lagi yaitu merek dagang Konoha. ZPT ini khusus untuk masa vegetatif, untuk akar dan daun. ZPT ini juga sangat terbukti ampuh sekali, sudah kami coba yaitu untuk tanaman padi, untuk perbanyak anakan. Nah itulah beberapa hormon atau ZPT untuk perbanyak anakan padi atau untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan. Nah terserah teman-teman mau menggunakan yang mana? Kalau kami biasanya menggunakan yaitu flostonik yang berbahan aktif natrium, itu bagus sekali untuk masa vegetatif, terutama untuk perbanyak anakan, dan juga untuk batang daun, dan juga untuk masa pembuahan juga bisa. Nah tentunya peran ZPT atau hormon ini sangat penting sekali di tanaman kita, terutama di masa vegetatif, ataupun di masa pembuahan. Karena di masa vegetatif ini adalah masa-masa yang sangat memerlukan yaitu membutuhkan pertumbuhan yang sangat maksimal. Terutama padi ini untuk perbanyak anakan, dan untuk memperbanyak batang atau tunas di tanaman hortikultura ataupun tanaman sayuran. Nah tentunya di tanaman padi ini ketika tumbuhnya maksimal atau tumbuhnya sempurna, maka kemungkinan menghasilkan malai yang panjang dan juga banyak itu sangat memungkinkan. Kemungkinan besarnya malainya atau bulir-bulir yang dihasilkan yaitu banyak dan juga panjang. Dan juga teman-teman harus memperhatikan bagaimana aplikasi dari ZPT ini. Jangan terlalu keseringan atau setiap penyemprotan dikasih ZPT atau hormon. Nanti berakibat yaitu tanamannya terlalu tinggi dan mengakibatkan mudah roboh ketika ada angin dan hujan. Nah teman-teman sesuaikan saja kapan waktunya untuk memberikan ZPT atau hormon ini. Nah terutama ZPT yang berbahan aktif asam giberlat atau giberlin. Itu sangat cepat sekali reaksinya di tanaman padi. Nah apabila keseringan kita menyemprot dengan asam giberlat ini akan mengakibatkan daun tanaman padi kita akan terlalu panjang. Akhirnya buahnya tidak maksimal. Nah itulah beberapa hormon dan juga ZPT untuk masa pertumbuhan dan untuk memperbanyak anakan padi. Nah semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga info-info yang telah kami berikan semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Nah kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.